Sementara itu Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali menegaskan menyerahkan pemilihan bakal cawapres koalisi perubahan untuk persatuan kepada Anies Baswedan. Pemilihan bakal cawapres Anies ini nantinya akan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati koalisi. Salah satunya yang punya peluang kemenangan yang paling besar serta menghasilkan stabilitas di antara ketiga partai anggota koalisi. Selain itu Saudara, diharapkan bakal cawapres yang dipilih menghasilkan hubungan yang baik sehingga bisa menjadi ditunggal. Tentu kita berharap pasangan ini memiliki kans kemenangan yang paling besar. Di samping tentu kita berharap juga menghadirkan kestabilitas di antara partai-partai laporanasi. Dan seterusnya, karena kita ingin menghadirkan semangat dan berangkat moral perubahan terbaikan yang benar-benar satu visi dan tujuan, serta memiliki kemisi yang baik sehingga menjadi pasangan yang berharap. Dari anggota koalisi lainnya Saudara, Presiden PKS Ahmad Saiku membuka peluang bagi Sandi Yaga Uno untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ahmad Saiku menyebut, Sandi adalah kandidat potensial, apalagi namanya selalu masuk dalam survei elektabilitas Capres Jawa Pres 2024. Yang kira namanya sekarang ini saya berumurkan dari Bapak Nasional sebagai Menteri, kemudahan ini juga kita melihat dari berbagai perkembangan, setelah di bawah dalam pesak-pesak, berapa nama-nama yang leading, berapa nama, dan masuk dulu juga dari berbagai survei leading dalam laporanasi. yang berdoakan ini kan Haji Osim, jadi terus ke Pas Saiku, Buku Pagi, ya tentunya dari bulan sejati Ramadhan ini kita berharap kita mendapatkan kembangan.